Pengadilan Negeri Mojokerto bersama Badan Pertanahan Kabupaten Mojokerto melakukan peninjauan lahan sengketa yang diduga ada praktik mafia tanah. Mafia tanah diduga membuat sertifikat atas nama orang lain tanpa sepengetahuan ahli waris. Peninjauan lokasi lahan menjadi atensi khusus pengadilan Mojokerto. Beberapa warga sekitar diketahui sertifikatnya juga berubah atas nama orang lain. Permasalahan ini diduga diawali urusan pinjam-meminjam uang di sebuah kooperasi di desa bangun. Pengadilan juga menghadirkan petugas dari BPN untuk melakukan pengukuran batas-batas lahan yang disengketakan. Orang yang membeli ini merekayasa jual beli dengan pemerintah desa untuk mengembirkan surat keteran waris satu-satunya. Kunjungannya hanya ini adalah memastikan tentang batas-batas tanah terus luas tanah. Terima kasih. Terima kasih.